Saat ini ketika kita ingin menunjukkan tingkat kemampuan kita, kita biasanya menggunakan mobil, rumah, atau tempat makan untuk membuat orang mengagumi kita. Tapi masyarakat zaman dulu yang hidup sebelum tersedianya fasilitas media sosial untuk memudahkan berbagi, dalam tanda kutip pamer atau memamerkan sedikit kekayaan, harus dilakukan dengan cara yang sama, hanya yang kita tampilkan saja yang berbeda. Dan berikut ini adalah barang-barang yang digunakan orang zaman dulu sebagai simbol status kekayaan mereka. Cek di saat. Pernahkah kalian memperhatikan jika kalian melihat lukisan orang barat di masa lalu, terutama para bangsawan mereka sekitar abad 16 dan 17? Mereka pasti mengenakan pakaian dengan kerah putih besar. Benar kan? Kerah itu disebut roof collar. Itu merupakan simbol kekayaan seseorang pada masa itu. Semakin besar kerah, semakin bergengsi posisi seseorang di masyarakat karena kekayaannya. Warna putih itu dipilih untuk menunjukkan bahwa individu atau anggota keluarga mampu menggunakan mesin cuci, yang bertugas memastikan bahwa kerah tinggi yang akan dikenakan selalu dalam kondisi terbaik setiap saat. Sekarang siapapun bisa membeli gula. Tapi zaman dulu, gula merupakan simbol status kekayaan seseorang terutama pada abad ke-16 di Inggris. Karena sulitnya memperoleh pasokan gula, hanya mereka yang benar-benar mampu berhasil mendapatkannya. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka membuat gula menjadi patung. Gula yang telah dilarutkan, kemudian akan dikeringkan terlebih dahulu sebelum diukir untuk disajikan pada saat acara sosial antara anggota bangsawan. Patung-patung gula ini dipahat menjadi bentuk binatang, bangunan, dan sebagainya, sebelum disentuh oleh para tamu yang hadir. Jangan heran jika kita mengatakan dulu kalah para bangsawan barat suka memamerkan tubuh montok mereka sebagai bukti kemampuan mereka untuk makan. Badan gemuk, wajah bulat montok, dan lengan tebal mencerminkan kemampuan seseorang untuk makan dan minum sepuasnya. Dalam situasi di mana masalah kekurangan makanan pokok dan pasokan bahan baku yang tidak mencukupi sedang terjadi. Wanita yang tubuhnya dikatakan subur sering menjadi subjek lukisan para pelukis terkenal di masa lalu, terutama pada abad ke-17 di Eropa. Lebih berat, lebih mampu. Lebih mampu, situasinya tentu lebih tinggi. Jangan heran, dulu gigi jelek melambangkan kemewahan seseorang. Orang-orang Eropa sekitar abad ke-14 suka memamerkan gigi mereka yang patah untuk membuktikan jika mereka bisa mendapatkan gula untuk dikonsumsi. Budaya ini menjadi sangat populer, sehingga beberapa orang sengaja menghitamkan gigi mereka dengan arang untuk mendiskreditkan diri mereka sendiri. Itu menjadi tren pada waktu itu. Untuk masyarakat Jepang sekitar abad ke-17, mereka juga mempraktekan praktek yang disebut Ohaguro. Di mana seseorang akan menghitamkan giginya dengan kombinasi beberapa bahan seperti kayu manis, sabut kelapa, dan teh yang akan dibakar untuk dioleskan pada gigi mereka. Ini karena Ohaguro adalah tradisi lama masyarakat mereka yang sangat populer di kalangan bangsawan dan samurai untuk melambangkan posisi mereka di masyarakat. Baru sekitar akhir abad ke-19, pemerintah Jepang melarang praktek ini. Pernahkah kalian mengunjungi rumah teman dan dia memacang nanas di tengah rumahnya dengan bangga? Itulah yang terjadi pada orang Eropa di masa lalu. Karena buahnya atau buah nanas itu sulit untuk didapatkan dan harganya tentu sangat mahal. Karena itulah ada kebiasaan di kalangan bangsawan yang membeli nanas bukan untuk dimakan. Tetapi untuk penghias rumah meski buahnya membusuk dari hari ke hari. Kedudukan nanas dalam masyarakat di rumah kuno cukup tinggi. Sampai Raja Charles II meminta agar lukisan dirinya disertakan dengan nanasnya pada abad ke-17. Sedangkan pedagang kuno kemudian memanfaatkan popularitas dari nanas. Mereka mulai menjual wadah cantik yang memungkinkan nanas didirikan untuk dilihat oleh publik. Lebih lucunya lagi, jasa sewa nanas mulai ditawarkan agar semakin banyak orang yang pura-pura memiliki buah itu. Ada juga orang kaya yang sengaja membawa nanas kemana-mana. Untuk menunjukkan jika dia adalah orang yang memiliki kedudukan. Atau bisa dibilang dia adalah orang yang kaya. Bagaimana menurut kalian? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini silahkan tinggalkan like. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.